Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuka aplikasi WhatsApp langsung dari bilah status bar ataupun quick setting. Seperti ini contohnya. Dan untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya, silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Tile Shotcut. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Kita buka aplikasinya, berikutnya disini klik icon plus yang ada di bagian bawah, lalu pilih app. Berikutnya sekarang tinggal kita masukkan aplikasi yang akan kita taruh di bagian quick setting. Contoh, saya akan menampilkan aplikasi WhatsApp. Kemudian disini kita tinggal pilih ikonnya, saya pilih salah satu ikon yang ini saja. Oke, jika sudah kemudian checklist. Selesai, kemudian sekarang kita buka untuk quick settingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik ikon titik tiga yang ada di bagian atas. Kemudian pilih edit tombol. Berikutnya di bagian atas ini tinggal kita scroll. Nah, disini ada Tile 1 yang sudah berisi aplikasi WhatsApp. Untuk menaruhnya di bagian bawah tinggal kita tekan dan tahan, seperti ini. Kemudian kita geser, misal di posisi ini. Nah, dia akan menggeser posisi sebelumnya, yaitu Wi-Fi. Kemudian pilih selesai. Nah, sekarang untuk bilah WhatsApp ada di bagian atas. Dan ketika kita sweep ke bawah, maka untuk WhatsAppnya ada di sini dan tinggal kita buka. Oke, praktis sekali ya. WhatsAppnya langsung terbuka. Dan ini tentu saja sangat memudahkan, terutama kita sedang dalam keadaan membuka aplikasi lain. Misalnya membuka YouTube ataupun sedang bermain game. Tinggal kita sweep dan buka untuk WhatsAppnya. Oke, mudah sekali. Dan sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.